Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari kiamat pasti datang, setelah itu, manusia akan berkumpul di padang masyar dan mempertanggungjawabkan amal ibadahnya selama hidup di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 48 Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang masyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Berikut fakta-fakta padang masyar. 1. Tanah Putih Padang masyar adalah tempat berkumpulnya manusia setelah hari kiamat. Tempat itu digambarkan sebagai tanah rata yang berwarna putih, artinya belum pernah ditempati seseorang. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Bukhori, Rasulullah sallallahu alaihi salam bersabda. Pada hari kiamat, manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata seperti roti putih yang bundar dan pipi, tidak ada tanda untuk seorang pun. 2. Jarak Matahari Rasulullah juga bersabda bahwa padang masyar memiliki suhu yang panas. Sebab, jarak matahari hanya sejengkal dari padang masyar sehingga manusia akan tenggelam dalam keringatnya sendiri sesuai amalan masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasalam bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. 3. Lama Waktu Allah s.w.t. akan mengumpulkan manusia di padang masyar selama setengah hari dari 50 ribu tahun dengan terik matahari. Rasulullah bersabda kondisi itu akan ringan bagi beberapa golongan yang dinaungi oleh Allah s.w.t. 4. Syafaat Di padang masyar, Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada tujuh hamba pilihannya. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhori dan Muslim sebagai berikut. Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsinya, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. 1. Imam yang adil 2. Pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada rapnya 3. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid 4. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. 5. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik rupawan, lalu ia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. 6. Seseorang yang bersodakoh lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. 7. Dan orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi, lalu berlinanglah air matanya. Itulah beberapa fakta-fakta padang masyar. Semoga di padang masyar kita selalu dalam naungan Allah SWT dan syafaat Nabi Muhammad. 7. Dan orang yang berkumpul dan syafaat Nabi Muhammad. 7. Dan orang yang berkumpul dan syafaat Nabi Muhammad.